Halo semuanya, selamat datang kembali di review reaction Gogo Sentai Bokenjer episode ke-45 Jadi ya tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja, let's go Precious di bidang petapa sudah diamankan, oh ini yang di episode kemarin nih Preciousnya Yaiba adalah masalah besar, dia meninggalkan kelompoknya dan tergesa menyerang Oh iya, suku Jaryu kan punya ritual buat saling bertarung satu sama lain Kau adalah korban hidup dari pertempuran melawan 3000 Jaryu Kau akan menjadi Jakuryu terkuat Wonjir, oke lagi dirubah nih sama si Rewon Apa? Bentuk apaan nih? Nggak jelas Oh, jelek sih bentuknya Tak 45, Jakuryu paling jahat Tiba-tiba reaksi Precious terdeteksi Tingkat bahayanya sangat tinggi Kepala naga ya, 3 kepala naga gitu Naga kegelapan berkepala 3 Oh, itu nama Preciousnya Dengan kekuatan legendaris aku akan menguasai seluruh dunia Oh, anjir tangannya bisa jadi tembakan gitu Dan kan Rewon harus bertarung melawan si Silver Itu keren sih serangannya Kenapa? Oh, iya anjir si Masumi jadi tameng Ih, kuat Oh, tangannya bisa berubah Scooper Phantom Return Jadi bisa ngembalikan serangan musuh gitu loh Knuckle Cannon, apakah bisa dibalikin? Oh, pake Knuckle Cannon juga Mereka bingung ya Kalo pake dual crusher nanti serangannya dikopi Malah jauh lebih kuat Eiji kewalahan lawan Rewon disini Gila si Masumi dibantai sama si Jakuryu yang komplit ini Oke, pake hammer break ngompat kah? Lah, dikopi juga coy palunya Oh, langsung dual crusher Oh, tangannya rusak tangan buat ngopi-ngopiannya Tabur Oh, jadi cuma bisa diserang pada saat tangannya tuh mau dirubah Pertarungan disini masih belum selesai ternyata Oh, kepala naganya kayaknya nolak si Rewon deh Oh, malah manggil Yaiba Preciousnya malah masuk ke dalam tanah Di altar kita saat ini harus menemukan lokasi Precious Oh, bisa gitu Si Masumi ini jadi bebal lagi sih kayak di awal-awal Si Masumi jadi malah kayak terobsesi buat ngalahin si Red lagi ini mah Gara-gara baca diarinya Aduh, malah jadi balik ke setelan awal Oh, nama Jakurilnya Dagagin Disini si Masumi beneran solo lawan Dagagin Karena menjelang terus-terusan duplikasi serangan akan terhalang ala Oh my god Uh, langsung Oxal Tector Lah, tapi gak sempet lah Hammer Dynamite jurus baru Buset Tapi bisa ditahan Gila, si Masumi beneran dihajar Gila Sampai dihenshin loh Dan sekarang malah jadi Akashi ya yang versus Dagagin Let's go Serangannya masih bisa dihindarin sih Uh, bisa bales juga Uh, si Akashi juga pake Axal Tector Oke, diserang dadanya Terus apa? Uh, ditusuk gitu Mau dibolongin Oh, anjay tembus Golden Crushnya Juban dong Gila, langsung gak kalah Si Masumi langsung ngerasa kalah dari Akashi ini mah Buset, si Akashi nerimain gitu aja Dan ini Rion ngeluarin jurus Aduh, kena semuanya Juban Oh, masih hidup si Akashi Apakah si Dagagin ini adalah Jakuril terakhir? Senjata yang gun ini keren sih Nah, tembakan senjata ini paling keren dah Uh, let's go pertarungannya Atas bawah tuh, itu bagus sih kameranya Gila, semuanya dibantai sama Rion Itu Precious Kepala naga Tiga, tiga kepala naga Yaiba Eh, bukan Masumi Kena ke Falcon Anjir, itu keren banget Jurusnya Zuban selain jadi pedang Emang apa lagi ya? Oh, ini jurus yang tendangan-tendangan itu Kalah dong dagagin Dan Preciousnya diambil sama si Black Javelin keras Dan si Uh, kepalanya nyala Tiga kepalanya nyala Si Masumi Kenapa? Wait, yaiba Kegelapan di dalam dirinya masih tersisa Wait, jangan bilang Masumi mau jadi final boss Dan ya, itu dia reaction untuk episode 45 Dari Gogo Sentai Bokenjer Ini episode yang di luar alar sih Gak ketebak malahan Jadi Precious untuk episode kali ini adalah Tiga kepala naga kegelapan SDS sendiri bahkan gak tau Ini Precious tuh kekuatannya apa Tapi Rion, dia bener-bener ngincer Precious kali ini Bahkan dia sampai menciptakan Jakuryu terkuat Yang kayak bisa dibilang sih Si Jakuryu ini tuh udah ngalahin 3000 suku Jaryu lainnya Dan nama Jakuryu tersebut adalah dagagin Kemampuannya menurut gue cukup unik Karena dia bisa meng-copy weapon dari musuhnya Awalnya gue ngerasa kalau episode ini tuh rada aneh sih Soalnya si Masumi Cuman gara-gara habis baca diari Dia itu kayak berubah ke dirinya yang lama Dimana si Masumi tuh sangat terobsesi untuk mengalahkan Akashi Sumpah, gue ngerasa kayak Lah, development si Masumi yang udah bagus ini kok Kenapa tiba-tiba dirubah lagi? Eh, ternyata ada maksud tertentu Kalau kalian inget Si Yaiba sama Masumi itu kan sempat ada konflik Yaiba menilai kalau Masumi Di dalam dirinya itu punya kegelapan Dan kali ini Precious 3 kepala naganya itu Bereaksi kepada si Masumi Dan kegelapan dalam tubuhnya itu kayak keluar gitu loh Oke, jadi kayaknya cukup video aja Untuk review episode 45 Dari Gogo Senai Bokhenger Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.